Masih ingatkah pemirsa dengan kasus pembunuhan di Kabupaten Batanghari, tepatnya di Desa Bulu Kasab, Marosebo Ulu? Kini pelaku setelah menyerahkan diri ke Polsek, Marosebo Ulu. Pada selesai malam sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Adi tersangka pelaku pembunuhan di Desa Bulu Kasab, Kecamatan, Marosebo Ulu akhirnya menyerahkan diri ke Polsek, Marosebo Ulu. Pelaku yang sempat kabur ini langsung digelandang kema Polsek dan langsung diinterogasi. Kapolsek Marosebo Ulu, Ibtu, Parlindungan Sagala saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pelaku pembunuhan warga Desa Bulu Kasab sudah menyerahkan diri. Dijelaskan Kapolsek, pelaku pembunuhan tersebut diantar langsung oleh pihak keluarga dan untuk pelaku sendiri juga sudah mengakui perbuatannya. Kapolsek menyebutkan bahwa pelaku sudah melakukan pembunuhan berencana dan untuk pasal yang digunakan berkemungkinan pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Ya benar bahwa pelaku kasus pembunuhan berencana atas nama AM Adip Kuranto telah menyerahkan diri ke Polsek, Marosebo Ulu yang diserahkan langsung oleh keluarganya. Yaitu kemarin pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 20.30. Selanjutnya pelaku dibawa kemana Pak? Selanjutnya pelaku kita amankan ke Polers Batangari, ke reskrip Polers Batangari, unit pidum, dan untuk proses lebih lanjut. Jonny Firdaus, Jek TV melaporkan Jek TV melaporkan Jek TV melaporkan